Teman-teman yang bisa diubah itu yang ada drop downnya ya Misalkan teman-teman disini untuk pangkatnya itu sudah naik misalkan Dan tentunya masing-masing dari pilihan ini memiliki poin-poin tertentu ya Misalkan saja disini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan Sumpah-sumpahnya seperti yang kita ketahui bahwa mulai Januari 2024 Ini kita bisa melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar atau PMM Yang bisa diakses menggunakan HP maupun juga laptop teman-teman Nah disini nanti langkah awal untuk melakukan pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di PMM Itu adalah kita melalui yaitu perencanaan ya atau RHK yaitu rencana hasil kerja Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara lengkap membuat perencanaan kinerja atau RHK Pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar Bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya untuk langkah pertama disini kita berkunjung dulu ke situsnya Nah disini kita berikan tutorial menggunakan laptop dikarenakan menurut saya Kalau misalkan kita menggunakan laptop ini tampilannya lebih luas dan juga kita lebih leluasa untuk mengelola PMM kita Daripada menggunakan HP namun kalau misalkan simpelnya ini kita bisa menggunakan HP juga Nah disini saya akan memberikan yang menggunakan laptop ya Jadi yang pertama disini kita berikan kunjung ke guru.com.id.id atau teman-teman bisa buka di google yaitu kita ketikkan yaitu PMM gitu saja Kemudian kita klik enter Selanjutnya disini kita pilih yang di atas ya yaitu Merdeka Mengajar Platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan Kedulian Riset dan Teknologi Kita klik saja disini Nah selanjutnya disini kita harus login dulu ya Teman-teman pastikan login di PMM Kemudian kita kalau sudah ini kita klik buka PMM Kalau misalkan teman-teman belum login maka akan diarahkan menuju ke halaman login Kemudian kita klik masuk Kemudian teman-teman disini ditentukan yaitu yang mana akunnya Nah misalkan saya akunnya yang ini ya yaitu guru SD nih Kemudian kita klik disini Nah selanjutnya setelah teman-teman memasukkan username Milih username dan juga passwordnya Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman seperti ini Ini adalah kita sudah berhasil login teman-teman Dan selanjutnya disini untuk mulai melakukan perencanaan ya Ini kita bisa scroll ke bawah Kita klik di bagian ini yaitu pengembangan diri Yaitu salah satu menu di pengembangan diri Yaitu di pengelolaan kinerja Kita klik di pengelolaan kinerja Nah selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini Ini adalah untuk memulai perencanaan kinerja Ini deadline nya Ini adalah 1 sampai dengan 31 Januari 2024 ini ya Nah berikutnya disini kalian bisa baca-baca dulu Kemudian kita lanjutkan ya Kalau sudah Berikutnya kita klik saja disini Mulai Klik mulai Kemudian teman-teman dipastikan dulu untuk data-datanya ini sudah benar atau tidak ya Pastikan jalan-jalan penuh sesuai Karena akan mengarah mempengaruhi perencanaan kinerja ya Saat ini data hanya bisa di edit itu satu kali ya Jadi dipastikan untuk datanya itu sudah benar teman-teman Kalau misalkan disini teman-teman datanya ini masih ada yang belum benar Ini teman-teman bisa lakukan edit ya Editnya ini adalah kalian bisa klik disini edit ini Nah ini teman-teman untuk menu di bagian edit Namun teman-teman disini harus mengetahui bahwa ada yang bisa diedit ada juga yang gak bisa diedit ya Ini kita bisa pelajari di bagian catatan Nah pembaruan data disini tidak akan mengubah data di dapodik ya Dan hanya untuk keperluan pengelolaan kinerja saja Silahkan hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri anda yang ada di dapodik Misalkan ini untuk nama, nama kan gak bisa diubah ya Mengapa demikian, dikarenakan ini sudah sinkron dengan dapodik Nama, kemudian NIP, kemudian status kepegawaian Ini gak bisa diubah ya Yang bisa diubah yaitu yang disini ada menu drop down nya Nah ini yang bisa kita ubah Untuk yang di atas ini tidak bisa kita ubah teman-teman Jadi teman-teman yang bisa diubah itu yang ada drop down nya ya Misalkan teman-teman disini untuk pangkatnya itu sudah naik misalkan Nah ini naiknya itu naik kemana, ini silahkan ditentukan sendiri ya Ini kemudian berikutnya untuk jenjang jabatan pun juga demikian Ini bisa diganti, kemudian juga untuk yang disini disatuan pendidikan induk Ini adalah nanti juga di dapodik ya Nah ini teman-teman Kalau misalkan sudah ya teman-teman jelahkan klik saja simpan ya Nah kalau misalkan dipastikan semua data ini sudah benar Maka kita klik data sudah sesuai Kita klik sesuai Kemudian disini akan diminta untuk memastikan kembali Apakah data diri kita ini sudah benar Kalau misalkan sudah benar Ya disini kita bisa klik data sudah benar Kalau misalkan ingin dibetulkan lagi Maka teman-teman disini bisa cek ulang ya Karena saya sudah benar, saya klik saja sudah benar Klik disini Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya Yaitu kita akan memulai dari praktik pembelajaran ya Kemudian disini nanti akan ada beberapa tahap yang akan kita lalui ketika melakukan pembuatan perencanaan Yang pertama adalah dari praktik pembelajaran Kemudian nanti pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja dan juga rangkuman Nah kemudian disini kita harus memilih indikator ya Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda Nah disini dari data yang disajikan ya Dari PMM yang tersinkronisasi dengan rapor pendidikan Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan sadik Anda Untuk versi terakhirnya Nah ini, ini adalah kita cek rapor pendidikan sadik kita Ini adalah untuk rapor pendidikan yang ada di sadik kita Ini adalah untuk manajemen kelas, ini masih cukup Kemudian dukungan psikologis sudah baik Kemudian metode pembelajaran ini cukup ya Nah disini kita dapat berdiskusi dengan atasan Untuk mempelajari rapor pendidikan sadik kita Ini ataupun juga info lainnya ya Tentang tahap perencanaan Kemudian kita bisa klik saya mengerti Kalau misalkan kita sudah memahaminya Dan kemudian kita pilih ini mana yang akan menjadi fokus kita ya Nah ini misalkan kita pilih yang ini penerapan disiplin positif Itu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk pengelola berlaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama Nah kita klik saja disini Berikutnya kita klik ke pengembangan kompetensi Nah selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke tab yang kedua yaitu pengembangan kompetensi Dan selanjutnya disini diberikan yaitu semacam apa ya Namanya passing grade ya mungkin ya Nah inilah berdasarkan per dirijen GTK nomor sekian Ini adalah kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester ya Untuk memenuhi ekspektasi Jadi yang akan kita buat ini dan nanti sekaligus pencapaian kita Itu adalah kita fokuskan pada semester ini Ya inilah kalau misalkan video ini dibuat itu bulan Januari Berarti Januari sampai dengan Juni 2024 teman-teman Ini jadi minimal ini adalah kita 32 poin ya per semester untuk memenuhi ekspektasi dari atasan Jika kurang mau didiskusikan dengan atasan Anda Jika lebih ini ekspektasi atasan ini akan semakin baik juga teman-teman Kemudian pilihan rencana hasil kerja atau RHK Ini memiliki poin yang berbeda ya berdasarkan tingkat keterlibatan dan juga dampaknya Nah selanjutnya disini kita akan memilih kita bisa scroll ke bawah ya Nah disini ini kita pertama dipilih dulu Yaitu disini kita klik ya ini ada menu drop down Nah ini kita pilih ini teman-teman ingin memilih yang mana dulu teman-teman Dan tentunya masing-masing dari pilihan ini memiliki poin-poin tertentu ya Misalkan saja disini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan Yaitu kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium, dan lain sebagainya Ini adalah 4 poin Yang disini ada 4 poin juga yaitu peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta Berbagai praktik baik diselenggarakan oleh komunitas belajar Nah tentunya disini teman-teman bisa memilih ya Ini ada juga kalau misalkan hanya memilih satu namun poinnya sudah penuh Misalkan disini ada 128 poin Yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah Pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan Nah ini teman-teman silahkan disesuaikan dengan diri sendiri Kira-kira yang bisa dicapai dalam kurun waktu satu semester ini kira-kira ini yang mana ya Ini ada yang langsung penuh juga yaitu 24 poin Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik, magang, dan seterusnya ini Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusunan Berangkat ajar, nah disini kita akan memilih yang agak ringan-ringan saja ya teman-teman Dan kita bisa menjangkau nya dalam semester ini Dan saya merencanakan untuk satu semester ini nanti akan mengikuti seminar misalkan Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan di kegiatan seminar ya Kita klik disini Nah ini sudah ya Ini adalah kita baru mendapatkan 4 poin Dan disini kita kurang 28 poin ya Karena untuk minimalnya itu adalah 32 poin Nah selanjutnya disini nanti masing-masing itu akan ada rinciannya ya Nah yang nanti target kita itu kita apa syaratnya gitu ya Nah kemudian kita tambah dulu karena masih baru 4 poin Kita klik tambah disini Dan selanjutnya disini kita pilih Disini ya klik Kemudian disini ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik Kemudian yang opsi di atas ini sudah tidak muncul lagi ya Karena sudah kita pilih Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kucing Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelah aksi nyata rekan sejawat ya Selanjutnya kita pilih coba yang sekiranya ini saya bisa untuk mencapainya ya dalam satu semester ini Dan disini saya akan memilih yang ini Nanti saya akan upayakan untuk mengikuti pelatihan Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemdebut ya Yang bersertifikat Nah saya akan klik disini Nah kita sudah dapat tambahan 8 kan Jadi disini kita masih kurang 20 poin Kemudian kita Oke kemudian kita tambah Kita cari lagi untuk yang berikutnya Yang sekiranya nanti kita bisa untuk mencapainya Ini adalah ini saya rasa tidak Coba kita cari dulu penyusun perangkat ajar Kemudian kompetensi melalui peran peraih pengakuan atau penghargaan Kemudian meningkatkan kompetensi melalui penyusun cerita pendek Cerita praktik ya Yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain Kemudian saya akan memilih yang ini aja Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri Nah ini kita klik disini Selanjutnya sudah tambah 8 poin Disini masih kurang 12 poin ya Coba kita tambah lagi Kita cari lagi ya Kita akan memilih yang mana Kemudian untuk yang ke 5 ke 4 ini saya akan memilih yang ini ya 12 poin ini Sepertinya nanti bisa untuk dilakukan Nah sekarang kita coba cek Ini adalah kita sudah penuh ya teman Jadi untuk syaratnya itulah 32 kan Nah disini sudah total poin Inilah sudah 32 sepertinya disini sudah Sudah sama persis ya Nah ini kalau misalkan sudah Nah disini langkah berikutnya apa Langkah berikutnya kalau sudah ini kita klik disini Yaitu ke tugas tambahan Kita klik Nah berikutnya disini kita akan Membuat yaitu rencana hasil kerjanya ya Ya sebelum kita lanjutkan ke tugas tambahan Ini teman-teman juga bisa Ini kalau misalkan kalian ingin menggantinya ya Misalkan disini yang pertama Ini adalah ingin diganti Ini silahkan boleh diganti juga Nah ini Atau mungkin ingin menghapus Ini juga bisa dihapus ya Misalkan disini kita hapus nih Nah ini sudah berhasil dihapus kan Otomatis ini untuk poin kita Ini kurang Kurang kan Kalau ingin menambah lagi Kita klik saja disini Tambah lagi Kemudian kita pilih Ini kita Yang mana Nah ini Oke sudah kan Nah kalau misalkan sudah Nah disini kita lanjutkan tugas tambahan Apakah teman-teman itu memiliki tugas tambahan Atau tidak Nah tugas tambahan ini bersifat opsional Artinya boleh kita tambahkan Boleh juga kita tidak tambahkan Kalau misalkan kita punya Ya kita tambahkan Kalau misalkan tidak punya Inilah kita tidak perlu tambahkan ya Nah disini jika tugas yang diberikan kepada anda Tidak termasuk dalam tugas tambahan disini Maka anda dapat melewati pengisian tugas tambahan ya Jadi tugas tambahan yang dimaksud Itulah yang di bagian daftar ini masuk Kalau disini tidak masuk Dalam kategori ini Berarti kita tidak boleh ya Untuk mengisikannya Karena disini tidak bisa Untuk diisikan secara manual ya Nah ini misalkan saja Ini adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan Melalui pelaksanaan tugas tambahan Sebagai pendahara sekolah Atau pengelola bantuan operasional boss atau boss ya Misalkan operator boss Kemudian ini adalah untuk dapodik Nah misalkan teman-teman operator dapodik Ini silahkan dimasukkan Namun kalau misalkan kita Ini tidak operator dapodik ya Kita tidak usah masukkan Termasuk pendahara boss pun juga demikian Dan nanti ada buktinya Buktinya apa? Yaitu SK dari kepala sekolah kan Penunjukan terkait tentang tugas tambahan itu Kemudian ini adalah untuk semua jenjah juga Yaitu meningkatnya kinerja satu pendidikan Yaitu melalui tutor pada pendidikan jarak jauh ya Nah kalau saya ini pendahara boss Jadi saya pilih yang disini Klik disini Nah ini teman-teman Ini adalah kita sudah sampai disini Inilah tadi kita praktik sudah Kepengembangan sudah Tugas tambahan sudah Maka kita lanjutkan ke perilaku kerja ya Nah ini Kalau misalkan teman-teman Disini tugas tambahnya ada dua Kalian bisa tambahkan disini ya Nah ini Kalau misalkan ini dapos Ini juga bisa dapos Atau mungkin juga ingin di edit Ini juga masih bisa teman-teman Nah setelahnya kita lanjutkan ke Ke perilaku ya Ke perilaku kerja Ini kita klik disini Nah kita akan diarahkan menuju ke perilaku kerja Nah disini sama halnya dengan Mengisi ekinerja ya Nah ini Ini adalah indikator dan Perwujudan dari perilaku kita ini Yaitu berorientasi pada pelayanan Nah ini kita bisa pilih ya Salah satunya Ini adalah yang mana Yang menyesua Yang Apa ya Setelah itu menggambarkan diri kita ya Dan menjadi target kita nantinya Ini adalah memahami kebutuhan peserta didik Dan perusahaan memenuhinya ya misalkan Kemudian bagaimana Anda menerapkan Perlaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari Nah ini adalah bagaimana Apakah mengidentifikasi dulu Kemudian menyesuaikan keluhan Kemudian melayani peserta didik Sesuai hasil asesmen awal Atau memenuhi kebutuhan Ini secara responsif ya Nah teman-teman silahkan pilih salah satu Kemudian akuntabilitas nih Nah ini kita pilih nih Akuntabilitas itu yang mana Pilihannya Yaitu melaksana tugas dengan jujur Dan seterusnya gitu kan Nah ini Kemudian untuk Kita itu menerapkannya Itu seperti apa gitu ya Kita pilih Bila misalkan seperti ini Nah kemudian Kompeten ya Kompeten Ini silahkan dipilih Yaitu penguasaan kompetensi Yang memadai dalam melakukan kinerja Kemudian perwujudannya Itu seperti apa Nah menunjukkan berdiskusi Dan seterusnya Kemudian berikutnya Untuk yang harmonis nih Kita pilih Menghargai setiap warga Satuan pendidikan Misalkan Apapun latar belakangnya Kemudian perwujudannya Ini kita pilih Nah ini ya Selanjutnya Kita ke loyal ya Loyal Nah ini Silahkan pilih loyal yang mana nih Yang dipilih Kemudian untuk perwujudannya Ini kita bisa Pilih Nah selanjutnya Adaptive Ini kita pilih Menyesuaikan diri dan seterusnya Terus berinovasi Kemudian untuk pilihannya Ini yang mana Selanjutnya Selanjutnya Kolaboratif ya Ini yang terakhir Kolaboratif Kemudian untuk Perwujudan perilaku kita Itu yang mana Nah ini Kita pilih ya Nah setelah selesai Nah disini kita tinggal klik saja Ke rangkuman ya Kita klik ke rangkuman Nah selanjutnya disini Rangkuman itu Maksudnya kita diminta Untuk mengecek ulang Dari seluruh isian kita Tepan Jadi kita bisa pastikan Ini Sudah sesuai Jadi Disini nanti Untuk Dibagi rangkuman Ini sekaligus juga Akan ditunjukkan Yaitu Nanti bukti dukungnya Itu apa Misalkan Disini rencana kerja Rencana hasil kerja kita RHK saya Adalah meningkatkan Praktif manajemen Kelas dan berwakus Pada penerapan Disiplin positif Ini adalah nanti Hasil penilaiannya Ini adalah nanti Cek panduannya Kalian bisa cek disini Untuk panduannya Nanti untuk Buktinya itu Apa saja Nah ini Ini silahkan Teman-teman bisa Dicek Pada bagian ini Selanjutnya Disini Kita cek panduan Semua ada Nanti silahkan Dipelajari Kalau misalkan Dipastikan Semuanya Dari Perilaku kerja Dan setelah ini Sudah sesuai Kalau misalkan Belum sesuai Kalian bisa kembali Untuk mengeditnya Yaitu dengan cara Klik ubah disini Karena setelah sudah fix Maka kita klik lanjutkan Lanjut Ajukan Jadi kita bisa langsung Untuk mengajukan Sekarang Karena sudah diresmikan Oleh kembali Kita klik lanjut Ajukan Ajukan Perencanaan Kinerja ke atasan Jadi atasan Nanti akan lanjut Memeriksa Mohon Berdiskusi dengan Atasan terlebih dahulu Atau simpan draft Jika diperlukan Jika diperlukan Ini adalah Kalau simpan draft Di sini Kalau ingin Ajukan Di sini Karena saya sudah Berdiskusi Dengan latar saya Maka di sini Saya langsung Ajukan Kita klik Ajukan Nah ini Kita sudah Berhasil Jadi nanti Untuk Perencanaan Kinerja kita Kalau sudah Berhasil Dijajukan Seperti ini Yaitu Perencanaan Kinerja berhasil Dijajukan Tahap selanjutnya Ini adalah Berdiskusi dengan Atasan Kemudian Persatujuan Dan penyesuaian Dari atasan Apakah nanti Ada editingnya Dari atasan Atau enggak Kemudian lanjut Kesepakatan Lalu kita laksanakan Nah itu Itulah tutorial lengkap Cara awal Pembuatan perencanaan Dan nanti Kita tinggal Menunggu Kita tinggal Melakukan saja Actionnya Untuk Penerapannya Supaya kita Dari rencana ini Bisa tersapai Karena nanti Akan ada bukti fisik Yang harus kita upload Oke Demikian Sobat semuanya Untuk penyusunan Pengelolaan Kinerja guru Melalui perencanaan RHK Kita akan lanjut lagi Pada video berikutnya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh